Halo, kofrens. Di sini kita punya pertanyaan nih. 40 pangkat 2 dikurangi 31 pangkat 2 ditambah 5792 sama dengan titik, titik, titik. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Semangat risiko, kofrens. Jadi untuk mengerjakan soal ini, kita ingat-ingat dulu yuk. Apa itu pangkat 2? Nah, pangkat 2 kita misalkan sebagai N pangkat 2, artinya adalah N dikali N. Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu yuk. Aturan dalam operasi hitung campuran. Yang pertama, kita harus mengerjakan terlebih dahulu operasi yang terdapat dalam tanda kurung. Kemudian kerjakan perkalian atau pembagian. Selanjutnya kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Jika setara, kerjakan dari kiri ke kanan ya. Maka pertama-tama kita ubah dulu ya. 40 pangkat 2-nya menjadi 40 dikali 40. 31 pangkat 2 menjadi 31 dikali 31. Karena di sini ada operasi hitung yang di dalam tanda kurung, maka kita harus kerjakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, 40 kita kalikan 40. 0 dikali 0, 0. 0 dikali 4, 0. 4 dikali 0, 0. 4 dikali 4 berapa nih, kofrens? Tepat sekali 16 ya. Kemudian kita jumlahkan nih. 0-nya kita turunkan. 0 ditambah 0, 0. 6-nya kita turunkan. 1-nya kita turunkan. Maka hasilnya adalah 1.600 ya. Kemudian 31 kita kalikan dengan 31. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 3, 3. 3 dikali 1, 3. 3 dikali 3 berapa nih, kofrens? Tepat sekali 9. Kemudian kita jumlahkan nih. 1-nya kita turunkan. 3 ditambah 3, 6. 9-nya kita turunkan. Maka kita ketahui 31 pangkat 31 dikali 31 sama dengan 961 ya. Nah, sekarang kita punya operasi hitung pengurangan dan penjumlahan. Maka berdasarkan aturan operasi hitung campuran, kita harus kerjakan dari kiri ke kanan ya. Karena operasi hitungnya setara. Yang pertama, 1.600 kita akan kurangi dengan 961. 0 dikurangi 1 tidak bisa ya. Karena 0 lebih kecil dari 1. Maka kita pinjam nih. Maka menjadi 10, kita kurangi 1 sama dengan 9. Kemudian 0 dikurangi 6 tidak bisa ya. Sehingga kita pinjam menjadi 10. Karena 10 sudah dipinjam 1, maka sisanya 9. 9 dikurangi 6 berapa sih, kofrens? Tepat sekali 3. Kemudian 6 sudah dipinjam 1, sisanya 5. 5 dikurangi 9 tidak bisa ya. Maka 15 dikurangi 9 berapa sih, kofrens? Tepat sekali. Hasilnya adalah 6. Maka kita ketahui hasilnya 639. Kita tambahkan dengan 5792. Yuk kita hitung lagi bersama-sama ya. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Satunya kita simpan di atas 9. 1 ditambah 9, 10 ditambah 3, 13. Satunya kita simpan di atas 7. 1 ditambah 7, 8 ditambah 6 berapa nih, kofrens? Tepat sekali 14 ya. Satunya kita simpan di atas 5. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Maka kita ketahui hasilnya adalah 6431. Jawabannya us yang C ya, kofrens? Wah, mudah sekali kan kofrens menemukannya. Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa kofrens. Semangat terus ya belajarnya.